Ketika Gauguin mengharapkan seseorang untuk menyerangnya, dia tentu saja sudah siap untuk melawan, tetapi sayangnya, serangan lawan terlalu cepat dan terlalu ganas, serangan ini cukup mengejutkan baginya. Tapi tadi malam, dia menyuruh Geisa untuk segera menemui Aaron jika terjadi sesuatu padanya. Jadi, setelah menerima telepon dari asisten Gauguin, Geisa segera keluar dari kelas untuk mencari Aaron. Kelas ini kebetulan adalah kelas kepala sekolah Mohdi. Mohdi agak tidak puas dengan gangguan dari Geisa yang tiba-tiba, tetapi dia juga tahu identitas Geisa, jadi dia hanya berkata, Aaron, karena Geisa sedang mencarimu, kamu bisa ikut pergi dengannya. Terima kasih banyak, Pak. Aaron menganggup dan mengikuti Geisa ke luar kelas. Ada apa dengan ayahmu? Aaron bertanya dengan suara cemas. Geisa secara singkat menceritakan keseluruhan cerita. Setelah mendengarkannya, Aaron cukup terkejut. Meskipun dia tidak pernah terlalu peduli pada Gauguin, tapi setidaknya Gauguin adalah orang terkaya di Izuna. Tapi dari beberapa hal yang terjadi kemarin dan hari ini, sudah pasti bahwa seseorang sudah menyerangnya. Serangannya sangat ganas sehingga dia hampir tidak berdaya untuk melawan. Tentu harus ada kerjasama dari beberapa departemen, kalau tidak, dengan koneksi pribadi Gauguin, sama sekali tidak mungkin dikepung oleh buruh, bisa dipastikan pihak lain sudah siap. Kak Brown, ayahku bilang untuk menemui mu jika terjadi sesuatu padanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Geisa terlihat panik, bahkan bisa dikatakan bahwa dia sudah kehilangan akal sehatnya. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita harus tahu siapa dalang yang ada di balik penyerangan ayahmu. Aaron berkata dengan serius, kalau semuanya lancar, keluarga Seno pasti sudah campur tangan dalam masalah ini, ayo pergi ke kediaman keluarga Seno. Ya, keluarga Seno pasti terlibat. Geisa mengangguk, mengingat kejadian di kantin kemarin, Broto sangat sombong, dia pasti tahu sesuatu. Keduanya dengan cepat meninggalkan sekolah, sebuah mobil hitam sudah menunggu di luar. Melihat Aaron dan Geisa, pintu mobil terbuka, seorang pemuda melangkah keluar, itu adalah asisten Gauguin, Bamsud. Nona, Tuan Brown, pemuda itu menyapanya, terlihat cukup hormat. Bamsud ini ada di sana ketika Aaron dibawa ke rumah di pinggiran kota untuk bertemu Gauguin, jadi dia tahu bahwa Aaron adalah orang yang sangat kuat. Brum, pada saat ini, sebuah SUV datang dengan kecepatan tinggi, dengan suara pengereman yang cukup keras, mobil berhenti, kemudian sepasang pemuda berpakaian hitam keluar dari mobil. Tatapan mata keduanya jatuh pada Geisa, kemudian melangkah maju. Geisa, Tuan mudaku memintamu untuk ikut dengan kami. Salah satu dari mereka berkata dengan angkuh. Siapa kalian? Ekspresi Bamsud berubah, dia menatap kedua pemuda dengan waspada, mengambil langkah maju untuk berdiri di depan Geisa dan Aaron. Minggir, pergi sana. Sedikit penghinaan melintas di mata Yabah Sambo, dia mengangkat tangannya dan menamparkan Bamsud. Plak, Bamsud ditampar dan terhempas jauh, kemudian jatuh beberapa meter dari lokasi awal. Melihat adegan ini, Geisa cemas, dia tanpa sadar memeluk lengan Aaron, Kak Brown. Nona Geisa, tolong jangan buang waktumu dan cepat ikut bersama kami. Yabah tersenyum, mengulurkan tangan dan hendak menangkap bahu Geisa. Tapi sekarang, Aaron tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Boom! Tangan kanannya langsung berubah menjadi segel besar yang tebal, dengan kekuatan guntur, seketika langsung menutupi wajah Yabah. Dengan suara keras terdengar, lawannya langsung terhempas ke tanah, entah masih hidup atau mati. Pemuda lainnya, Yafer, melihat kejadian ini, dia cukup terkejut. Tingkat pelatihan Yabah dan dirinya setidaknya setara. Keduanya adalah master di tingkat puncak tenaga dalam, tetapi Yabah benar-benar dikalahkan oleh seorang siswa SMA. Siswa SMA ini tidak mudah dikalahkan, tapi, cahaya ganas melintas di matanya, ketika tangan kanannya menyentuh pinggangnya, ada belati tajam terlihat. Puff! Kilatan tajam pisau tajam terlihat di mata semua orang, hanya butuh beberapa saat, sangat mudah untuk membunuh lawan dengan pisau, cahaya tajam dari pisau menutupi seluruh tubuh Aaron. Tidak! Geisa berteriak ngeri dan menutup matanya tanpa sadar. Ini adalah teknik pisau ganas yang mengerikan. Aaron bisa merasakan melihat aura dingin dengan kedua matanya, tenggorokan, jantung, perut bagian bawahnya. Sudah jelas, pihak lain mengeluarkan aura membunuhnya dan berniat membunuh Aaron dengan satu serangan. Boom! Aaron menyerang lagi, mengangkat tangannya dengan cara yang sama, mengubahnya menjadi segel besar. Wash! Telapak tangannya berubah menjadi setebal besi, langsung menghancurkan serangan pisau yang diarahkan padanya, kemudian menghantam wajah Yaffer. Bang! Gei gelombang dengan lirih, ada tujuh titik mengeluarkan darah dari tubuh Yaffer, tubuhnya jatuh ke tanah seperti mi yang kenyal, lukanya jauh lebih berat daripada Yabah, titik vital dalam tubuhnya hancur berantakan, ini adalah hukumannya karena berniat untuk membunuh Aaron. Tidak jauh, Bamsud sudah bangkit berdiri, satu pipinya bengkak besar, dia melangkah, membungkuk penuh hormat pada Aaron, Tuan Brown, tolong selamatkan bos. Pergi ke kediaman keluarga Seno, ucap Aaron. Iya, Bamsud mengangguk penuh semangat, dia segera melangkah maju untuk membukakan pintu mobil bagi Aaron dan Geisa. Di dalam mobil, Geisa menatap Aaron dengan penuh rasa penasaran dan kekaguman di matanya. Setelah setengah jam, mobil itu sampai di luar sebuah rumah kuno yang besar, di atas gerbang ada pelakat perunggu dengan kata, Seno, tertulis di atasnya, keluarga Seno adalah keluarga zaman dulu, dikatakan bahwa nenek moyang mereka adalah pimpinan dari dinasti King, mereka sudah berada di Izuna lebih dari 100 tahun yang lalu, dengan latar belakang yang sangat dalam. Kalian tunggu di mobil, aku akan segera kembali. Aaron meninggalkan mobil dan ingin keluar dari mobil, tetapi Geisa menahan lengannya dan memohon, Kak Brown, aku akan ikut denganmu. Oke, sedikit ragu, tapi Aaron tetap mengangguk. Tuan Brown, aku akan ikut denganmu juga, oke. Bamsud berkata dengan sedikit gugup. Oke, tiga orang itu langsung datang ke pintu masuk kediaman keluarga Seno. Siapa kalian? Sekelompok penjaga berjas hitam menyambutnya, menghentikan tiga orang ini, bertanya dengan lantang. Bas, Aaron mengangkat tangannya, beberapa tembakan cakra meluap, langsung menumbangkan tubuh para penjaga ini, seketika mereka terbaring tidak bergerak. Apakah ini totok akupuntur legendaris? Bamsud melihat kejadian ini dengan kagum, rasa ngeri yang tak bisa dijelaskan tumbuh dalam hatinya, sementara Geisa semakin mengagumi Aaron, kepercayaannya pada Aaron juga meningkat pesat. Saat berikutnya, Aaron bergerak, indera spiritual dalam pikirannya segera aktif, dia mengunci seorang orang tua berkulit putih, gemuk, sedang bermain-main di dalam ruangan mewah. Orang tua ini bukan orang biasa, dia sudah berlatih curus tenaga dalam dan sudah mencapai tenaga dalam awal. Tingkatan seorang master dibagi menjadi enam tenaga dalam, cakra dasar, cakra murni, auron, grandmaster, grandmaster besar, enam tingkatan dunia. Selama perjalanan, penjaga keluarga Seno terus menghalangi mereka. Tapi semua itu diselesaikan dengan Aaron hanya dengan lambayan tangannya. Setelah setengah jam, dia akhirnya tiba di halaman tempat orang tua itu berada. Namun, di depan halaman, sudah ada dua belas penjaga di tahap tengah dan akhir dari tenaga dalam yang menunggu mereka. Kedua belas orang ini adalah pasukan paling elit dari keluarga Seno, mereka juga modal utama keluarga Seno untuk berkuasa di Izuna. Siapa kalian? Kenapa kalian masuk tanpa izin ke area keluarga Seno? Pimpinannya sudah berada di tahap akhir tenaga dalam, dia menatap Aaron dengan waspada, bertanya dengan suara yang lantang, pimpinan ini sudah melihat kemampuan Aaron, mereka sudah melihatnya melalui kamera CCTV, kekuatannya sangat tinggi, setidaknya berada di tingkat akhir tenaga dalam. Karena hanya seorang master yang sudah menguasai tenaga dalam yang bisa menggunakan kekuatan chakra untuk melukai lawannya dari jauh, di hadapan pria yang begitu kuat, bahkan jika dua belas dari mereka bergabung, setidaknya hanya 30 persen kemungkinan bisa menang. Namun, di dekat halaman, lebih dari selusin pria bersenjata sudah bersiap, begitu mereka kalah saing, pria bersenjata ini akan segera mengambil tindakan. Meskipun seorang master yang sudah menguasai tingkat akhir chakra dasar itu memang kuat, tapi tetap saja tidak akan berdaya di bawah serangan peluru. Aaron menatap pihak lain, berkata dengan tenang panggil pria tua di halaman belakang untuk keluar dan berbicara denganku. Lancang, bagaimana kamu bisa melihat tetua hanya karena kamu ingin bertemu dengannya? Pimpinan dengan kekuatan bela diri tenaga dalam berteriak. Kalau dia tidak mau keluar untuk menemuiku, maka aku yang akan masuk untuk menemuinya secara langsung. Sambil bicara, Aaron melangkah menuju gerbang halaman. Melihat ini, ekspresi dari 12 master tenaga dalam menunjukkan kekesalan, pimpinan dari para master ini sekali lagi berteriak, ku perintahkan untuk segera berhenti, kalau tidak dengarkan perintahku, jangan salahkan kami kalau akan bersikap kasar. Sayangnya, Aaron tidak peduli dan sudah berjarak kurang dari 2 meter dari mereka. Serang, jatuhkan dia. Kedua belas master itu juga sudah tidak sabar, di bawah perintah pimpinannya, mereka semua maju menyerang. Kedua belas master ini dilatih oleh keluarga Seno dengan menggunakan banyak uang dan sumber daya, kemampuan bertarung mereka cukup luar biasa. Karena mereka tahu bahwa Aaron mungkin seorang master chakra dasar. Oleh karena itu, ketika menyerang, mereka tidak menahan diri sama sekali dan memakai serangan pamungkas yang paling kuat. Untuk sesaat, ada ledakan chakra terjadi, diikuti oleh suara keras terdengar di udara, dua belas serangan mengarah ke tubuh Aaron. Menghadapi kepungan dari dua belas orang, Aaron tetap tenang. Tiba-tiba, dia mengangkat tangan kanannya dan merapatkan jarinya jadi sebuah pedang. Bes! Pedang chakra tak terlihat mengalir keluar dari jarinya dan langsung menyerang titik vital dari dua belas master tadi. Dalam sekejap, teriakan terdengar satu persatu, kedua belas orang itu tumbang, ada darah mengalir keluar dari sudut mulut mereka, semuanya terlihat kacau. Kamu, kamu sangat kejam, kamu benar-benar menyerang titik vital kami. Pemimpin master itu emosi, matanya dipenuhi dengan kebencian. Tembak! Pada saat ini, teriakan keras terdengar, kemudian, suara tembakan terdengar. Dor! Pelindung transparan keluar dari tubuh Aaron, melindungi Geisa dan Bamsut bersama. Dor! 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 Peluru mematikan ditembakan ke pelindung transparan, tetapi hanya membuat suara yang terdengar seperti besi yang berbenturan, kemudian memantul dan jatuh ke tanah. Dafu! Bagaimana mungkin? Melihat adegan ini, orang-orang bersenjata yang sudah bersiap di sekitar terkejut dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Begitupun dengan para master, segera, pemimpinnya mengambil napas dalam-dalam lalu bergumam, ini adalah pelindung cakra murni yang sebenarnya. Mungkinkah, dia ini Master Auron? Ada legenda yang mengatakan bahwa Master Auron bisa membentuk tameng cakra murni untuk melindungi diri sendiri, yang tidak bisa ditembus oleh senjata api sekalipun. Pada saat yang sama, ada rasa takut dan putus asa di hatinya. Apa yang dilakukan keluarga Seno sampai bermasalah dengan Master Auron? Dia tahu bahwa keluarga Seno sudah berakhir, beban untuk melawan Master Auron terlalu berat, bahkan untuk keluarga berusia seabad seperti keluarga Seno tidak mampu untuk menahannya. Tembak terus. Setelah jeda singkat, lebih dari selusin pria bersenjata menembak lagi, tetapi hasilnya sama. Sangat tidak sopan. Pada saat ini, Aaron bicara, dengan lambayan tangannya, semua peluru di tanah melayang, berubah menjadi bayangan dan menembak balik. Dap, 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 dap. Suara tembakan sepenuhnya menghilang. Pelindung transparan itu ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Aaron melangkah ke pintu halaman dan membukanya. Brok, masalahnya sudah selesai. Ada sebuah kolam di halaman. Seorang lelaki tua berkulit putih yang gemuk sedang duduk di kursi memancing dengan punggung menghadap ke pintu halaman. Mendengar suara dari pintu, dia tidak melihat ke belakang, hanya bertanya dengan tenang. Aaron tidak bicara, melangkah maju, kemudian berhenti di belakang lelaki tua itu. Lelaki tua itu mengerutkan keningnya, Brokseno, aku ini bertanya padamu. Pak tua, kenapa kamu tidak berbalik dan lihat ke belakang dulu? Geisa segera bicara. Setelah itu, lelaki tua itu terkejut, perlahan-lahan menoleh, melihat bahwa ada tiga orang yang berdiri di depannya bukanlah Brokseno sama sekali. Ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah, oke, tanpa diduga, kalian ternyata bisa masuk ke halaman ini, aku terlalu meremehkan kalian. Bang. Tiba-tiba Aaron menyerang. Pria tua itu jelas melihatnya, tanpa sadar mencoba menghindar, tapi sayangnya, tendangan ini terlalu cepat untuk dihindari sepenuhnya. Biur. Lelaki tua itu didorong masuk ke dalam kolam. Melihat adegan ini, Geisa masih bisa tertawa meskipun dia mengkhawatirkan keselamatan ayahnya. Itu semua karena lelaki tua ini terlihat sangat memalukan saat ini. Bajingan. Lelaki tua di kolam itu sangat marah, mengayunkan tangannya dengan keras di atas air, melompat dengan kekuatan penuh ke pinggiran tapi saat ini. Aaron mengangkat tangannya lagi. Dia mengeluarkan cakranya. Seketika terbentuk telapak tangan besar transparan di udara, telapak tangan itu menepuk lelaki tua tadi sehingga pihak lain berteriak dan jatuh ke kolam lagi. Kemudian, Aaron mengulurkan tangannya dan menangkapnya. Lelaki tua di kolam itu ditangkap di tengah udara kosong, dilemparkan ke tanah. Dia sudah kacau balau. Sekarang bicara dengan benar, jika tidak, aku bisa membantumu. Aaron bicara dengan sangat tenang, tatapannya menunjukkan rasa jijik pada pihak lain. Uhuk, kamu? Siapa kamu? Braddock Seno menatap Aaron dengan penuh rasa takut, seolah-olah dia sepenuhnya terkejut dengan apa yang terjadi. Dia setidaknya juga merupakan master tingkat awal cakra dasar, meskipun dia tidak terlalu hebat dalam bertarung, tetapi bahkan seorang master cakra dasar tingkat akhir, tidak bisa mempermainkannya semudah itu. Apa mungkin orang di depannya ini apakah master cakra murni? Memikirkan hal ini, hatinya mulai cemas. Aku datang ke sini untuk menyelesaikan urusan Gougen, sudah paham. Aaron bicara lagi. Mendengar ini, bola mata Braddock tiba-tiba membesar, jantungnya berdetak kencang, dia tidak pernah membayangkan bahwa orang kaya baru seperti Gougen bisa berteman dengan seorang master cakra murni. Jika Braddock sudah tahu sebelumnya, bahkan jika dipaksa, dia tidak akan membiarkan keluarga Seno terlibat dalam masalah seperti ini. Setelah sedikit pertimbangan, Braddock berkata dengan hati-hati, nak, meskipun keluarga Seno juga berpartisipasi dalam kejadian melawan Tuan Amida kali ini, tetapi kami hanya berperan sebagai balaban Tuan, dalam sebenarnya dibalik semua ini masih ada orang lain. Siapa itu? Tanya Aaron. Ini. Braddock ragu untuk menjawabnya, keluarga Sambo adalah keluarga bela diri di Provinsi Kak Tuar. Mereka punya master Auron di kota ini, meskipun Braddock tidak ingin menyinggung Aaron, dia lebih tidak ingin menyinggung keluarga Sambo. Jadi, Braddock berkata, maaf nak, aku tidak bisa membicarakan masalah ini, tetapi aku bisa jamin bahwa keluarga Seno tidak akan ikut campur dalam masalah ini, bahkan kami akan menggandakan kompensasi atas kerugian yang diterima oleh Tuan Amida. Lah, Aaron mengangkat tangannya dan menamparkan Braddock dengan keras, menatapnya dengan serius, kamu tidak punya hak untuk bernegosiasi, cepat beri tahu dalang dibalik semua ini, jika tidak, keluarga Seno tidak akan pernah ada lagi. Penghinaan dan kebencian terlihat di mata Braddock, maafkan aku nak, aku benar-benar tidak bisa mengatakan siapa itu, jika tidak, keluarga Seno akan dimusnahkan. Ha, ha, Aaron tertawa, sepertinya kamu belum paham situasinya, jadi aku akan segera membuatmu sadar. Saat Aaron bicara, dia menjentikkan jarinya, ada aliran chakra segera masuk ke titik vital Braddock, terdengar suara aneh dari dalam tubuhnya, titik vital dalam tubuhnya dihancurkan, kemudian chakra dalam tubuh Braddock juga jadi berantakan. Ar, titik vital dalam tubuhnya rusak, Braddock segera memuntahkan seteguk darah, wajahnya menjadi pucat. Kemudian, Aaron mengepalkan kedua tangannya dan menggunakan teknik lain ke tubuh Braddock. Aaron bertanya lagi, di bawah pengaruh teknik kendali pikiran, Braddock menjelaskan semua informasi tentang dalang dibalik masalah begitu saja. Dalang dibalik layar adalah Jakob Sambo, orang dari keluarga Sambo di Provinsi Kaktuar. Pada saat yang sama, pihak lain juga memiliki level chakra dasar tingkat akhir.